Terima kasih. Terima kasih. Mengaku, penasaran sejak teman-temannya bilang ada rumah hantu di BTC Pangkal Pinang. Ia datang mengajak sang ibu untuk menemani masuk. Penasaran seperti apa? Ternyata pas di dalam serem banget ada kamar jenazah, terus hantu-hantunya pada berdarah, ada juga suster ngesot yang bikin panik tuh mereka ngejerin kita sampai megang gitu. Sebut Kiki saat ditemui bangka pos grup usai memasuki rumah hantu, Selasa, 14 Februari 2023. Diakuinya, di dalam rumah sakit angker tersebut memang betul-betul menyeramkan dan menguji nyali. Rasanya pengen balik lagi tapi sudah di tengah-tengah. Kalau balik malah diganggu. Jadi, kalau sudah tidak kuat lagi tinggal tutup mata saja. Tuturnya, tim kreatif rumah sakit angker di BTC Pangkal Pinang, Anishah menyebut, Untuk jam buka rumah hantu ini pukul 12.00.21.00 Waktu Indonesia Barat diakuinya. Respons masyarakat menyambut hadirnya sarang hantu atau rumah sakit angker di BTC Pangkal Pinang sangat luar biasa. Sejak hari pertama buka itu pengunjung sudah mulai ramai, kita baru buka Jumat kemarin. Kalau sehari rata-rata seratusan pengunjung yang masuk, kalau weekend kemarin bisa di atas itu, sebut Anishah. Terima kasih telah menonton!